Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya kembali lagi di channel YouTube saya pada video tutorial saya kali ini kita akan belajar cara menggunakan klon stamp tool di Photoshop ya teman-teman ya untuk video tutorial ini saya buat maka akan saya coba buatkan dengan gambar contoh gambar empat ini nanti kita akan edit dengan menggunakan klon stamp tool klon stamp tool saya mulai dari gambar pertama ini kita akan menghilangkan jerawatnya ini dengan menggunakan klon stamp tool klon artinya meng-copy ya artinya meng-copy meng-copy ini meng-duplikat-duplikat area-area tertentu yang sudah kita tentukan targetnya ya misalkan seperti ini saya akan meng-clone meng-clone gambar jerawat ini kita akan tutupin dengan kloningan kulit di sekitarnya ya teman-teman ya caranya bagaimana caranya saya akan membuat sebuah layer baru kita namakan ini misalkan ini adalah klon nah kita gunakan klon stamp tool ini ya teman-teman ya terlalu besar bisa kita perkecil di bagian sini dan pastikan teman-teman disini menggunakan eh berasanya ini yaitu yang jenis soft round ya teman-teman ya untuk opacity nya sendiri disini ini 100 flownya 100 ya dan pastikan untuk sampelnya disini jika kita menggunakan klon dengan menambahkan layer baru seperti ini kita gunakan dengan current and below seperti ini teman-teman ya jadi ini sebenarnya ada dua tahap misalkan nih saya saya hapus dulu untuk layer ini kita bisa langsung klon dengan menggunakan ini ya teman-teman ya tapi pastikan dulu layernya ini aktif klik disini 2 kali kita namakan ini misalkan model nah ini tanpa kita menggunakan layer baru ya teman-teman ya tapi saya sarankan lebih baik menggunakan layer baru jadi nanti misalkan kita nggak pakai kita bisa hilangkan untuk layernya itu ini cara pertama ini saya tidak memakai layer misalkan ini untuk sampelnya kita kita ubah ke o layer ya ke o layer nah saya akan klon untuk gambar ini sekitarnya saya perbesar mungkin 50 ya enter 550 nah seperti ini akan klon sambil tekan tombol alt seperti ini teman-teman ya sambil tekan tombol alt sampai view nya view yang dari yang klon ini tampil seperti ini ya lalu kita ambil kulit sampel kulit di sekitarnya saya klik disini sambil tekan tombol alt klik disini lalu kita tutupkan ke sini nah seperti ini teman-teman ya mungkin bisa kita perbesar untuk ukurannya atau 100 terus seperti ini sambil tekan tombol alt teman-teman sambil tekan tombol alt ya saya tekankan sekali lagi tombol alt kita ambil sampel kulit dari sekitarnya saya klik disini lalu kita bisa klik disini saya klik disini nah seperti ini nah seperti ini teman-teman kita klik disini nah klik disini nah seperti ini teman-teman ya tuh udah ya ini misalkan kita tidak menambahkan layer baru lalu bagaimana kita jika menambahkan layer baru tekniknya sama ya close misalkan saya pakai ini gambar ini lagi ya Nah kita akan tambahkan layer layer baru saya klik disini kita namakan ini klon caranya sama teman-teman kita ke klon stamp tool ini ya tapi di bagian sampelnya ini kita akan rubah menjadi current and below seperti ini teman-teman ya saya perbesar untuk opacity dan flow nya sama 100-100 ya saya sambil tekan tombol alt teman-teman klik disini nah tekniknya sama ya tuh eh sorry saya sampelnya disini ambil sampelnya saya klik disini nah seperti ini teman-teman ya pastikan teman-teman tekan tombol alt untuk mengambil sampelnya itu dimana seperti ini ya misalkan saya mau ambil sampel warna kulit di bagian sini ini sambil tekan tombol alt sampai terbentuk kursornya seperti ini bulat kayak mata tembak seperti ini ya saya lalu klik disini lalu lepas alt nya lalu klik disini nah seperti ini oke saya lanjut untuk gambar kedua kita pilih file open nah kita gunakan eh ini dulu ya gambar yang ini dulu nah seperti ini kita tambahkan layer baru kita namakan ini klon Hai kita akan duplikat gambar ini dengan menggunakan cloning atau constant tool ya teman-teman ya eh gambar ini pastikan sampelnya disini terpilih yaitu current and below ya mungkin ini eh untuk ukurannya kita bisa perbesar ini 1500 kita cek dulu seperti ini nah seperti ini ya 1500 atau bisa kita perbesar lagi menjadi 2000 enter seperti ini ya saya akan copy ini gambar ini ya sambil tekan tombol alt seperti ini sampai terbentuk seperti mata tembak seperti ini ya orang kalau nembak gitu ya yang apa sih namanya ya orang kalau mau nembak ya begitulah seperti ini sampai terbentuk seperti ini ya sambil tekan tombol alt saya tekankan sekali lagi biar teman-teman mungkin takutnya suara saya nggak jelas teman-teman lalu klik disini nah seperti ini kita klik disini ya kita klik disini nah seperti ini temen-temen tuh ya nah ini kan ada area sebelah sini yang eh bila kita perhatikan tuh ya tuh biar terlihat lebih menyatu kita akan masking untuk gambar ini ingat ya teknik masking menyembunyikan beberapa bagian yang tidak kita inginkan saya tambahkan layer mesh disini kita gunakan brush pastikan jika disini putih yang adalah disini hitam ya kita akan hapus untuk area ini nah seperti ini tuh nah akan terlihat lebih menyatu ya teman-teman ya tuh seperti ini teman-teman ya kita lanjut untuk gambar contoh gambar ke eh ke ini ketiga ya kita akan hilangkan untuk gambar lampunya sehingga menjadi tembok semuanya ya seperti ini kita buat layer baru disini kita namakan ini klon ntar seperti ini kita ke klon seperti ini ya tuh tak klon lalu kita pastikan disini sampelnya adalah current and blue seperti ini ambil tekan tombol LT teman-teman klik disini dimana aja terserah klik disini nah kita bisa cek bahwa seperti ini ya kita sambil sampel di bagian sini teman-teman di sini teman-teman di sini teman-teman di sini teman-teman perhatikan untuk sambungan-sambungan batannya ya tuh dan kita bisa klik disini nah dia akan tertutup seperti ini kita akan beri sampel di bagian sini sambil tekan tombol LT teman-teman klik disini nah kita bisa cek seperti ini ya kita sambil sampel lagi disini kita tempatkan di sini nah gampang ya teman-teman ya untuk teknik kloning seperti ini kita close kita lanjut gambar ke empat ya teman-teman ya kita lanjut untuk gambar keempat gambar eh gambar ini gambar keramik ini ya keramik eh gambar keramik gambar babi ini kita akan copy menjadi dua dengan nanti dibalik seperti ini jadi nanti disini ada satu gambar lagi dengan terbalik seperti ini pertama kita akan perbesar dulu untuk canvasnya teman-teman ya kita akan perbesar canvasnya teman-teman bisa klik disini lalu kita tarik seperti ini nah mungkin segini ya lalu enter nah selanjutnya saya akan copy untuk area sini untuk area backgroundnya ini agar menutupi semua area yang ada di sini ya teman-teman ya kita gunakan ini rectangular mergutul kita kita klik and drag seperti ini lalu tekan Ctrl J pada keyboard seperti ini nah kita tempatkan di sini kita akan masking teman-teman ya kita akan masking area sini agar background ini terlihat lebih menyatu ya teman-teman ya saya klik disini kita masking ingat ya teknik masking jika disini adalah putih dan disini adalah hitam kita akan masking area sini agar terlihat menyatu dengan background ini dan ini seperti ini selanjutnya kita akan jadikan merge kita akan jadikan satu gambar ini dengan gambar ini sambil tekan tombol save sambil tekan tombol save teman-teman klik disini lalu tekan Ctrl E pada keyboard untuk merge ya lalu tekan Ctrl E pada keyboard untuk merge jadi kita jadikan satu seperti ini ya selanjutnya kita akan cloning agar background ini terlihat lebih menyatu bila kita berbesar teman-teman ya kan agak blur nih tuh ya ini agak blur kita akan satukan ini agar terlihat lebih menyatu kita caranya gunakan clone stamp seperti ini misalkan saya akan copy untuk area sini ya teman-teman ya kita mungkin bisa perkecil menjadi 1500 kita clone bagian sini lalu kita bisa copy di area sini nah dia terlihat lebih menyatu ya teman-teman ya tuh selanjutnya saya akan clone untuk gambar celengan gambar babi ini ya celengan babi ini saya tambahkan disini layer baru kita namakan ini clone kita akan cloning disini kita akan menggunakan untuk jenis brushnya yaitu yang hard round ya kenapa hard round nanti agar gambar babinya ini tidak tidak samar-samar ya kalau brush kan terlalu halus nih yang soft round ya nanti akan saya ajarkan tekniknya dengan menggunakan hard round tapi bisa terlihat lebih menyatu di bagian sini mungkin ini kurang besar ya teman-teman ya untuk berasnya tuh bisa kita cek di sini kita bisa perbesar mungkin 3000 agar eh 3000 ya 300 nah agar gambar babi ini bisa mencakup semuanya mungkin bisa kita naikkan 3500 enter nah seperti ini ya tuh sambil tekan tombol ALT teman-teman sambil tekan tombol ALT ya nah seperti ini sambil tekan tombol ALT teman-teman klik disini nah dia akan muncul halis hasil clone stamp seperti ini ya lalu teman-teman klik disini klik disini nah kita akan balik gambar ini ya agar berhadapan dengan gambar yang satu ini caranya edit klik transform kita pilih flip horizontal seperti ini tuh mungkin bisa kita tarik garis bantu sudah sama apa belum tingginya nah kita akan hilangkan untuk area sini agar terlihat lebih menyatu lagi dengan background yang ini ya kita akan gunakan layer mesh disini kita gunakan brush yang jenis soft round soft round ya kalau tadi kita clone stamp nya ini menggunakan jenis brush yang hard round ya sekarang kita akan gunakan brush untuk masking ini yang soft round pastikan jika disini putih disini adalah hitam kita akan masking untuk area sini nah biar terlihat lebih menyatu ya teman-teman ya nah ini bisa kita habis dulu untuk ininya garis bantunya bisa cek ya ini bisa kita brush lagi untuk area sini pasitnya mungkin bisa kita turunkan menjadi 65 dan ukurannya bisa kita perkecil misalkan menjadi 500 kita akan sapukan di area sini biar terlihat lebih menyatu ya teman-teman ya nah seperti ini udah jadi teman-teman ya untuk teknik klon stamp tool oke baiklah teman-teman semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya